Hai cara membuat soal pilihan ganda di Google Form kita ketik Google Forms di search engine browser kita biasanya pakai Chrome kalau saya kemudian kita klik nah oke kita scroll ke bawah sign in kita klik kita akan menuju halaman kerja masuk di ruang kerja Google Forms membuat judul soal atau kalau belum ditulis itu berarti masih tulisan title form ada ganti di tempat ketik judul soalnya kita ketik mau judul soal IPA soal PKN soal matematika atau soal yang lain namun silahkan nah ini kalau saya soal IPA dibawahnya form description itu bisa kita isi keterangan soal misalkan kerjakan dengan baik keresoan kerjakan soal berikut dengan benar dengan seksama dengan cermat atau keterangan-keterangan yang lain nah kita akan membuat beberapa opsi pilihan dari pertanyaan tentang getaran atau benar-benar berfungsi BD lombang di opsi yang keempat adalah nah di bagian ini kita membuat soal kebetulan yang mungkin dibuat adalah terkait dengan getaran banyaknya getaran dan tiap satu satuan waktu disebut titik titik nah dibawahnya kita pilih multiple choice yaitu soal pilihan ganda di bagian ini juga kita bisa menginsert gambar terus dari file gambar di HP atau dari gambar di download dari internet nah kemudian pilihan nya option nya kita bisa isikan dibawahnya ini ada kita ketik frekuensi periode di option yang ketiga kita kasih tentang getaran e-kelombang berikutnya di kompsen yang keempat tentang kita kasih pilihan getaran terserah kita bisa sesuaikan dengan soal yang akan kita berikan kemudian kita akan membuat setting soal ini soal sebagai kuis nah kita klik setting tadi kemudian kita klik quizzes kita pilih make this quiz nah disitu kita pilih dengan centangan di general juga kita pilih limit to one respon hanya sekali saja mengerjakannya ini enggak bisa berkali-kali mengerjakan soalnya di presentation kita biarkan di channel tadi limit to one respon saja Hai lagi di bagian sehingga kita pilihan kita pilihan kita pilih make this a quiz immediately after shabby jika kita punya